Jenazah perempuan tanpa identitas pertama kali ditemukan seorang anak saat tengah mencari burung di lokasi perkebunan warga di Dusun Karangloe, Desa Tanete, Kabupaten Goa. Kondisi jenazah saat ditemukan sudah mengeluarkan bau tak sedap dan korban diperkirakan berusia 30 tahun. Dari pemeriksaan jenazah di TKP oleh tim identifikasi Polres Goa bersama tim Forensik Bidokes Polda Selosi Selatan, ditemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara korban tewas akibat pembunuhan. Polisi juga mengemankan sepasang sepatu dan helm di lokasi penemuan jenazah. Kondisi korban dalam keadaan terlentang ditemukan ada beberapa benda-benda yang ditemukan seperti helm, baca mata, dan sandal. Kemudian mayat ini menggunakan jaket biru dan menggunakan dastat. Saya berharap bagi masyarakat di Kabupaten Goa yang merasa kehilangan keluarganya ataupun di luar Kabupaten Goa agar menginformasikan ke Polres Goa. Bila ada keluarganya yang hilang ataupun ke Polsek dan kantor polisi setempat sehingga kita bisa mengidentifikasi dari... ... ... ... ... ... ... ...